Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kisah Kehidupan Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah SWT Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai anda Dan untuk kesempatan kali ini Kami akan berbagi Satu kisah nyata horror yang berjudul Kisahku Menikah Dengan Jintampan Pemberian Kiai Ada agama tertentu yang menafikan hantu Mereka dilarang percaya adanya hantu Namun agama Islam, agamaku Sangat mempercayai adanya hantu Hantu adalah bangsa Jin yang menirukan sesuatu di luar dirinya Sementara aslinya Berbentuk tampan untuk pria Dan cantik bagi yang wanita Tapi karena kemampuan mereka berubah rupa Maka Jin terkadang menyerupai sesuatu yang buruk Sedang pada saat dia menjadi cantik Dialah kuntilanak Kalau gaib yang tampan itu apa Kiai? Tanyaku Pada saat Jin pria menjadi tampan Dialah bernama Antu Laigu Hantu ganteng yang banyak menggoda wanita bangsa manusia Jin juga ternyata punya pemerintahan, kerajaan, dan punya materi-materi dan rakyat Yang berkeliaran menjadi hantu kendruwo, kuntilanak, dan antu laigu itu Adalah Jin rakyat yang berkeliaran di mana-mana Sedangkan para raja Presiden duduk di singgah sananya Ada yang di darat Di laut dan di udara Yang di udara itu di atas gunung Yang di laut itu di atas samudera Yang di darat itu di bumi Di mana-mana pada seluruh dunia Kata Kiai Yoyol Pakar penakluk Jin Banten kepadaku Aku berkenalan dengan Kiai Yoyol Saat kami sama-sama pulang dari Amerika Serikat Saat kami naik pesawat American Airlines Bersama dari Michigan City Negara bagian India menuju Los Angeles Dari Los Angeles kami bersama-sama ke Hawaii Lalu terbang ke Jayapura, Papua Dari Jayapura kami sama-sama pula terbang ke Bandara Soekarno-Hatta Kota Tanggerang, Banten Pada saat di Michigan City Saya sudah memperhatikan Kiai Yoyol Dia diantar oleh beberapa orang Amerika berkulit putih Yang sangat menghormatinya Hingga pada saat itu Dia hendak berangkat terbang meninggalkan puluhan orang buli itu Mereka mencium tangan Dan semua memeluknya Siapa orang Indonesia satu ini Kok banyak bener buli yang mengantar dia Batinku saat itu Michigan City pada bulan Januari 2012 itu Sedang musim dingin Udaranya menunjuk angka minus 15 derajat Celcius Dingin sekali Dan dimana-mana diselimuti salju Aku dan semua orang mengenakan jas bulu Blazer winter Jaket berlapis dan tebal Untuk menahan dingin Tetapi anehnya Orang ini malah hanya pakai baju koko Berpeci Dia tidak tampak kedinginan Dan tenang sekali Semua orang bingung melihat tubuhnya yang begitu kuat menahan dingin Begitu masuk dalam pesawat Dan duduk di sebelahku Toko ini terus bersikir Mulutnya berkomat kamit Berdoa Sesekali ia berbicara sendiri Seperti orang gila Belakangan barulah aku tahu bahwa dia sedang berbicara dengan ratusan jin miliknya Yang ikut dia kemana dia pergi Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Pria tua yang aku ketahui bernama Kiai Yoyal itu memberikan alamatnya kepada aku Dia meminta aku membawa satu jin prianya Yang katanya sangat tampan Jin ini bisa mendampingimu kemanapun kamu pergi Membantu menyelamatkanmu Jika dalam arah bahaya Dan dapat mencarikan angka uang Jika kamu memerlukan uang This is Kiai Yoyal serius Sebagai penajam aku memberikan mahar kepadanya 500 dolar Sesuai dengan permintaannya Dengan 500 dolar US ini Kamu bisa mendapatkan 5 juta dolar Kata Kiai Yoyal Sambil berpamitan Bagaimana caranya Kiai Bila menuju tol saya lakukan Tanya aku Dia tidak menjawab Dia langsung naik kendaraan Fortuner miliknya Yang diseptir oleh anak muridnya Haji Hamid Juwardi Senjak itu aku berpisah dengan Kiai Yoyal Dia pulang ke rumahnya di Babakan Pinang Sedangkan aku pulang ke rumahku Di Jalan Kembang Kuitang, Jakarta Pusat Aku segera naik taksi menuju tol dalam kota Sedangkan Kiai Yoyal melewati pintu belakang Via jalan kecamatan Negla Sari di kota Tangerang Menuju Babakan Pinang Banten Sepanjang perjalanan di taksi Aku merasakan ada orang yang duduk di sebelahku Aku merasakan ada sosok lain Tapi sayang aku tidak dapat melihatnya Suatu hari engkau akan melihat Jin milikmu itu Dia tampan sekali mirip Tomba Ranger Setus Kiai Makanan Jin pendampingmu itu sederhana Tapi berat dilakukan Demikian kata Kiai Soal makanan Jin itu Apa makanannya Kiai? Banyakku Makanannya adalah wiridan Atau zikir yang rutin Kau harus selalu berfikir yang rutin untuk dirimu Dan untuk dia kepada Allah Asya wa jala Ungkap Kiai Memang sejak aku diserahkan Salah satu Jin dari seratus Jin Kiai Aku mulai berfikir Bahkan belakangan Zikir itu kulakukan setiap aku ingat Bahkan aku lakukan dimanapun Pada saat ngobrol dengan orang pun Aku bertikir Ketika Zikrullah menjadi satu darah denganmu Saat itu pula Kau akan mampu melihat sosoknya yang tampan Ungkap Kiai Walau aku tidak dapat melihatnya Tiba-tiba aku merasakan dia ada Dia duduk di sebelahku Dan aku mendengar desa nafasnya yang halus Bahkan aku merasakan belayaan tangannya yang lembut Menyibak rambutku yang panjang Dan terkena angin dari cendela taksi Yang sedikit terbuka Aku sengaja membiarkan cendela itu sedikit terbuka Agar rambutku Agar terus dibelai oleh teman baru ku ini Beriat tampan dari bangsa Jin Setelah jam perjalanan di tol Sampailah taksi itu ke jalan kembang Puitang rumahku Adikku Faizah dengan sumbernya menyambutku Dia membantuku mengangkat koper Berisi oleh-oleh dari Amerika Serikat Tiga koper itu dibawa oleh Faizah satu Aku membawa satu Dan satu lagi dibawakan oleh sopir taksi Sopir itu dengan kebaikan hatinya membawa koper yang paling berat dan paling besar Dia mengikuti aku naik ke lantai atas rumahku Sopir itu ternyata berwajah tampan Wangi dan ramah sekali Setelah aku mengucapkan terima kasih dan membayar ongkos taksi Sopir itu tiba-tiba lenyap seperti angin Menghilang entah kemana Aku dan Faizah kebingungan Lalu kami mengambur turun ke tempat parkir taksi Duh Gusti Ternyata taksi itu tidak ada lagi Lalu saya tanya dengan pedagang rokok di depan baga rumah kami Bang Dasim, kemana taksi itu pergi? Dasim pun cerita bahwa taksi itu sudah pergi Saat kami naik ke tangga rumah lantai atas Lah, yang membawakan koper besar tadi siapa? Tanya aku kepada Dasim Koper itu dibawa oleh pria bule Laki-laki asing yang bertubuh tinggi dan tampan Tadinya saya kira pacar Neng Faizah dari Amerika Komentar Pak Dasim serius Sadarlah aku Bahwa jin pendampingku itu menyamar sopir taksi kepadaku Dan menyamar pria bule terhadap Pak Dasim Pak Kia Yoyol pun mengatakan ditelepon kepadaku Jinku itu bisa menyamar menjadi siapapun Namun pada aslinya Dia mirip pria Amerika tampan Seperti Tomba Ranger Belakangan Januari tahun 2014 Dia mawujud menjadi Tomba Ranger Dia bertubuh tinggi atletis Tampan dan lembut Serta berwibawa Siapapun yang aku kehendaki akan dapat melihatnya Maksudnya bukan hanya aku Siapa saja yang mau batinnya aku buka Akan dapat melihat bahkan berinteraksi dengan Tomba Ranger Di luar dugaan Perusahaan tempat aku bekerja bangkrut Para petinggi melakukan korupsi Beramai-ramai Tidak boleh digunakan untuk bersenang-senang Uang yang didapat harus digunakan Untuk menolong orang miskin Anak yatim piatu Dan korban bencana alam yang menderita Dalam menyumbang Aku dilarang pulang menyebut nama Artinya ketika tangan kanan memberi Tangan kiri tidak boleh tahu Karena aku telah begitu dekat dan sayang kepada Tomba Ranger Maka Kiai Yoyol menikahkan aku dengan Jin ini Pernikahan itu dilakukan di Polo Dili Tengah Samudera India di Banten Selatan Emas 30 batang diberikan oleh Tomba Ranger untukku Sebagai mahar mas kawin pernikahan kami Emas itu hingga 20 Januari lalu Aku simpan di Bank Swiss, Eropa Barat Kini Tomba Ranger menjadi suamiku Kami pindah ditinggal ke Bupaten Raja Ampat, Papua Barat Di tepi Laut Sinyal Kami membangun vila besar Dan disitulah kami berdua tinggal Masyarakat Papua Barat khususnya Raja Ampat Dapat melihat dengan jelas wajah suamiku kini Mereka pikir Tomba Ranger adalah manusia biasa Sebagaimana kebanyakan pria bule yang usaha jasa wisata di Raja Ampat Untuk tidak membuat masyarakat curiga dari mana saya dapatkan uang Saya berikan kamuflase membuka rumah wisata Aku membangun vila peristirahatan King Abdul Manaf Semuanya diturunkan Karyawan lain bisa berinteraksi dengan 30 Chin ini Mereka semua tidak mengetahui bahwa yang 30 ini bangsa Chin Mereka tahunya manusia biasa seperti mereka Walau hanya iseng, di luar dugaan, usaha ini maju pesat Banyak pelanggan datang, terutama turis-turis asing dari Australia, Amerika, Inggris, dan Italia Bahkan semua turis yang datang mengaku puas dengan fasilitas dan pelayanan kami Untuk mereka berjanji akan datang lagi ke Raja Ampat Dan menginap di bunga lau kami Ketika sedang asiknya aku menangani bunga lau dan perhotelan kami Tiba-tiba Tomba Ranger menghilang Tidak ada hujan, tidak ada panas Tom, Jin, Ku, Suamiku itu Raib entah kemana Aku segera menelpon Kia Yoyol Namun istrinya mengagetkanku Menyebut bahwa Kia Yoyol telah meninggal dunia Dua hari yang lalu Pas saat Tomba Ranger menghilang Pada hari di saat Tomba Ranger pergi Pada saat itulah Kia Yoyol meninggal Jangan-jangan pikirku Karena Kia Yoyol meninggal Tuanya wafat Maka Tomba Ranger kembali ke tempat asalnya Di pulau Christmas Island, Australia Kepada induk semangnya Raja Jin Jalaluddin Umar Sebab Kia Yoyol pernah bercerita Bahwa Tomba Ranger diambilnya di pulau milik Australia itu Jujur saja Walau suamiku itu bangsa Jin Tapi aku sangat panik dibuatnya Aku merasakan bahwa dia seperti manusia biasa Pikirku Aku berkorban pindah ke Papua Barat Karena dia karena sarannya Namun disini ternyata aku ditinggalkan sendiri Dan dia entah pergi kemana Mungkinkah dia kembali ke Raja Jin di pulau Christmas Island, Australia Atau dia menikah dengan wanita lain Entahlah aku panik dan cemas Apalagi setelah aku tahu bahwa Kia Yoyol meninggal dunia Maka sempurnalah peneritaan batinku saat ini Untuk menghormati Kia Yoyol Aku segera terbang ke Jakarta Lalu naik taksi ke Banten Ke rumah keluarga Kia Yoyol Untuk mengucap bela sungkawa Dan sekalian memberikan uang berduka kepada istri Kiai Hari itu adalah hari Sabtu Wagi 25 Januari 2014 Sesampainya di rumah Kia Yoyol Aku terkejut Ternyata Tom Beranger sudah disana Dalam keadaan lusuh Tubuhnya lunglai Dan matanya nanar ke atas Dia tidak ingat siapa-siapa lagi Dia tidak tahu siapa aku Siapa istrinya ini Orang lain tidak dapat melihat Tom Beranger Kecuali aku dan istri Kiai Yoyol Bu Hajah Maimunah Setelah aku memeluk Bu Hajah Maimunah Bu Hajah menangis terseduh di bahuku Aku pun demikian Aku bersedih kehilangan Kiai Yoyol Dan Tom Beranger Anak asuhnya yang dinikahkan denganku jadi aneh Dan tak ingat siapa-siapa lagi Tom Beranger jin muslim suamimu itu Menyedihkan kematian Kiai Yoyol Dia terbang dari Papua Barat Tanpa memberitahumu Saat dia mengetahui Kiai Yoyol meninggal Dia menangis Dan tangisnya kebanyakan air mata Membuat dia lemas Tidak ingat siapa-siapa lagi Dia sebentar lagi masuk ke alamnya kembali Dan tidak akan kembali ke dunia ini selama-lamanya Cerita Bu Hajah Maimunah Sambil terisak Bu Hajah Maimunah meminta aku Memberikan penghormatan terakhir kepada Tom Beranger Karena dia akan segera raib untuk selama-lamanya Aku mendekati Tom yang terkapar dan mencium keningnya Aku memeluk tubuh Tom dan mengucapkan maaf Serta terima kasih yang tak terhingga kepadanya Dalam hitungan detik setelah aku memeluknya Tom raib Dia menghilang bagaikan spiritus di lalap api Hingga kini aku tidak menemukan Tom lagi Dan untuk selamanya Aku tidak bertemu dia Namun atas restu Bu Hajah Maimunah Aku kembali ke Papua Barat Dan memulai aktivitas baru kehidupanku tanpa Tom Aku tidak tahu bisa melanjutkan hidupku di Raja Ampat Namun Bu Hajah memberiku dukungan Dia yakin aku bisa membangun usaha ini Tanpa Tom Dan menikah dengan manusia biasa Lelaki dari bangsa manusia Karena itulah sunatullah yang benar Manusia menikah dengan manusia adik Bukan dengan bangsa jin Kata Bu Hajah Sambil mengantarkan aku ke mobil rentalku Melaju ke Bandara Soekarno-Hatta Kembali ke Papua Barat Kisah ini dialami oleh Nani Sumami Demikian Sobat Kisah Kehidupan Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Kisah Kehidupan Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami selanjutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax